hai 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 silakan ya saya dokter Masuki dengan Bapak Rasino ya yang bekerja di rumah sakit pausan ya saya bapak pincang ya oke Bapak mau preksa ke dokter otopedi ya baik saya akan bertanya beberapa pertanyaan untuk memastikan apa penyakit Bapak Apakah Bapak bersedia ya bersedia oke keluhan yang paling sakit apanya Pak pergelangan kaki itu gimana cara jatuhnya Pak jadi posisi kakinya ke lantai ke dalam setelah itu bapak jatuh ada yang sakit bahunya di kanan-kan di kiri Pak di kiri oke setelah jatuh itu Bapak masih bisa bermain futsal nggak bisa karena sakit pincang ya kemudian apa yang dilakukan Pak ya bagus dikompres ya pulang terus bagaimana apa tambah berat sakitnya berat buat jalannya mengkaknya bagaimana apa bapak pernah sakit seperti ini sebelumnya kalau main futsal atau kalau jatuh atau sering jatuh bagaimana yang berat ya tapi kalau main main futsal Bapak sering jatuh ya apa dikeluarga Bapak ada yang sakit seperti ini enggak ada ya oke bapak memang hobi futsal ya bapak tidak merokok tidak minum alkohol tidak ada penyakit kencing manis tidak ada kerugat samurat tidak ada baik jadi kewancara ini kesimpulannya Bapak mengalami cedera ya di pulang kaki dan ada sedikit peluang tambahan di daerah lutut dan di bahu ya baik untuk memastikan diagnosisnya kita akan memakan pemeriksaan fisik nanti pemeriksaan fisiknya Bapak harus membuka baju mungkin tidak nyaman tapi itu penting untuk apa menegakkan diagnosifnya ke Bapak apakah Bapak bersedia ya Pak kalau gitu saya mau ditanggung dulu Bapak bisa buka baju ya Oke saya akan pemeriksa dimulai dari bahu Bapak agak ke sini oke agak sakit dapat gitu ya ya kita lihat pemeriksaan bahu ya kita bandingkan kanan dan kiri ya kita lihat ketinggian bawahnya ya Hai simetris kanan dan kiri kemudian kita juga lihat dari samping Bapak menghadap ke kanan kita lihat ya bahunya kemudian tulang skapulanya posisi ada di tengah ya baik kita mau melihat juga posisi skapula ini apakah sama kanan dan kiri pada beberapa kasus terjadi perubahan bentuk skapula kita bisa minta pasien Pak silahkan Bapak maju ke sini Bapak naikkan tangan Bapak pegang ke atas enggak maju dikit ya ya kita perhatikan ini eh bentuk skapula kanan kiri masih sama artinya tidak ada deformitas pada skapula tidak ada patologis penyakit di skapula sudah selesai makasih kembali ke tempat pemeriksaan luk penglihatan bahu selanjutnya dengan pemeriksaan palpasi kemudian saya raba suhunya tidak ada perbedaan suhu antara bau kanan dan bau kiri ya Oh ya ini tadi memang memang ada jizat ya Coba saya raba ini terus sakit Pak ya cuman berwarna merah Oke tetapi bahan-bahan tapi tidak ada perubahan suhu Oke sama kanan dan kiri saya raba ini tulang skapulanya masih normal tidak ada perubahan bentuk ya tidak sakit tidak ada pemungkakan terabat dan ini tulang apa-apa kebanyakan akumnya percuali dan sini saya raba tulang proses koreknya masih dalam posisinya dan tidak ada rasa ini saya tekan Oke menghadap ke belakang pada menghadap kebelakang saya perhatikan ini kalau bisa geser ke sini saya mau meraba utama skapulanya saya raba margo atau batas skapula ini spina skapula masih dalam posisinya Oke nah kita akan lakukan pemeriksaan movement apa menghadapi saya ya Bapak silahkan melakukan gerakan seperti saya geraknya adalah gerakan aktif dari pasien untuk ekstensi apa fleksi daripada sini bahu masih normal sampai 100 lakon terhadap bapak kebelakang ya ini gerakan ekstensi bahu masih normal dan minus 40 sepertinya tidak ada masalah Oke ini gerakan aktif daripada pasien kemudian beberapa gerakan abduksi ya masih bagus ya dan bapak ke depan abduksinya masih bagus Bapak bisa ke atas regional rotasi regional rotasi dengan fleksi bahu masih bagus Oke sekarang turun ke belakang ya sekarang menghadapi belakang Bapak teguk istirahat untuk pada posisi teguk gini ya istirahat ya yang ini gerakan masih bagus internal rotasinya bagus karena menghadapi saya Nah setelah pasien melakukan gerakan aktif daripada seni bahu bagi dokter pemeriksa kita juga melakukan yang pasif artinya kita yang menggerakkan jadi apasanya pasir dokter pemeriksa yang menggerakkan beberapa kasus pada kejadian infestijimen spesifinatus ini gangguan daripada terus kita perlu memperhatikan ya apakah ada kreditasi ketika kita melakukan abduksi daripada bahu yaitu di jarak akumio polifukular kemudian tidak ada kreditasi normal Oke kemudian kita lakukan gerakan ya aku masih bagus Oke sekarang Bapak kita akan eksternal rotasi ini masih bagus dari antara rotasi jadi ya sudah fleksa look film move dan ada bawa special test untuk memastikan apakah ada cedera daripada otot-otot-bahu biasanya spesifinatus suka cedera ketika bermain flusal Bapak saya akan fleksa Bapak angkat tangannya ya ya sekarang jempolnya menghadap kebawah mungkin cukup sesak Oke nas bapak turunkan kebawah ya apabila pasien rasa sakit di daerah sini ada kemungkinan daripada otot supra-700 ya kemudian atau kita lakukan juga gerakan Bapak nanti gerakan semua bukan keluar ya nyampe disini ya bapak keluar gitu oke special testnya coba Bapak keluar saya tahan silakan keluar digiain ya ya ada sakit Bapak berarti tidak ada gangguan pada spesifin sempurna supra-spinatus masuk atau otot supra-spinatus kita cek juga otot-otot bahunya susu kapolaris bapak mandat ke belakang Bapak istilah di tempat begini oke naik ke atas sekarang Bapak turunkan saya tahan ya silakan ada rasa sakit Pak ya kalau sakit dibahu kemungkinan ada cedera di badan otot subscapularis ya baiklah saat pemesan bahu sudah selesai dalam batas normal kok menghadap saya lagi saya akan mengeksa radio siku ya kita perhatikan posisi siku letakkan di samping tubuh manempel nah ini ada sudut sebut dengan carrying angle ya nah ini sudutnya biasanya 15 derajat sepertinya normal tidak ada cedera sehingga sudutnya masih normal oke nombak mandat ke belakang kita perhatikan juga ya mohon maaf Pak menampal gini ya nah ini sudah lihat sudutnya adalah 16 derajat jadi masih dalam batas normal kalau ada gangguan penyakit sudut ini akan berubah oke namanya sudut carrying angle jadi normalnya ini adalah farus daripada kemudian kita lakukan palpasi ya kita lihat ini adalah tulang oleh kranon ini juga tulang oleh kranon ini ada apikonulus lateralis ini apikonulus medialis ya oke ini membentuk segitiga apabila ini tidak terbentuk garis imajinal segitiga mungkin ada cedera pada daerah siku bisa faktor atau diselokasi ini juga masih normal segitiga terbentuk antara apikonulus lateralis penyakit dan oleh kranon lekanon di segitiga kranon ke depan ya tidak pasti kondisi bagus sekarang kita masuk kepada palpasi palpasi ya kita labah bahunya apa hal sikunya tidak ada perubahan suhu normal kanan kiri sama dengan tangan-tangan saya Oke kemudian kita lakukan palpasi tetep bapak ini kita dapat ya ini juga kemudian kita minta pasien bapak tersebut lagi gerakan fleksir elbow ekstensi nah ini cukup bagus nggak ada masalah tidak ada kekerasan gerakan digerakan aktif dari pasien ya kita mesti coba juga dari dokter untuk mengecek kata-kata di gravitasi apakah ada gangguan ternyata tidak ada gravitasi dalam batas normal dan kita perlu lakukan pemeriksaan spesial tes juga pada bahu apakah ada cedera pada tendon di daerah medial pondel atau latar pondel ya Bapak tepuk ini ya begini posisi gini ya posisi pasien begini mengapal nanti kita minta pasien mempleksi begini nanti kita menahan kita rabah di medialnya ya kebapak tepuk kalau nggak ada sakit siapa nggak ada kita cek sekarang kata-kondelnya ya kalau begini posisinya nanti bapak kebawah ya saya akan menahannya kita rabah di lateral pondelnya bapak tepuk bawah tidak sakitnya ya jadi tidak ada cedera pada lateral pondel dan kondel kondel dan tidak ada fraktur daripada ada fraktur daripada album karena sudutnya masih masih di tiga oke kemudian kita masuk ke video pergelangan tangan ya dan tangan ya kita lihat ya kita perhatikan bentuk tangannya ya tidak ada perubahan warna kulit sama kanan dan kiri dengan pemeriksa juga sama tidak ada tanda cedera memar dan sebagainya tidak terlihat tidak ada pembuka kan bentuknya masih normal postur tangan masih normal tidak ada tanda deformitas dan juga kita perhatikan pada foto-foto ini tanahnya kanan kiri masih sama tidak ada masalah gangguan postarafan disini kemudian hipotenali juga sama sepertinya tidak ada masalah secara penglihatan ya secara luk bagus dan kita balik ke sini ya sampai sambil memiliki pemeriksaan tadi yang ilmu kita bisa melakukan gerakan pronasi dan supinasi coba bapak teguk ini sekarang setelah luk kita raba dulu ini ya ya tidak tidak sakit Pak ya tidak sakit sama bentuk normal ketutup tenat dan hipotenal sekarang kita ditolakkan pemeriksaan pronasi dan supinasi bapak teguk gini bapak putar gini ya pronasi supinasi dalam batas normal oke sekarang kemudian kita pemeriksaan gerakan please apapun teguk refleksinya masih batas normal kemudian ekstensi free juga masih dalam batas normal ya pada di arah sini kita juga masukkan pemeriksaan poskuler ya nyerologis dan poskuler untuk nyerologisnya apakah ada rasa sama si bakalan kiri sama ya oke jadi tidak ada perubahan sensasi kemudian kita kita lihat juga gerakan motorik Bapak begini berarti narkus medianusnya motoriknya oke artinya tidak ada masalah artinya intang kemudian begini Pak nah berarti narkus radialisnya oke dengan gerakan gini berarti motorik unalisnya oke jadi nyerologis jadi style ini baik sekarang kita pereksa juga poskulernya disini ada atri radialis terabat ya terabat pulsasi cukup bisa kita langsung bandingkan kanan dan kiri demikian juga ya unalisnya kita bisa bandingkan kanan dan kiri artinya oleh darah sini tidak ada neurofasual distalnya bagus mungkin neurologis sensasi tidak terganggu motor tidak terganggu paskulernya juga terabat nggak ada masalah kemudian kita lihat jari-jarinya coba kita minta pasien menekuk apa tepuk dari sini kita memeriksa memegang jari ya tepuk dari sini nah berarti tendon digitorum flexor propundusnya bagus karena bisa menekuk seperti ini ya kemudian memeriksa kita memegang diri dari sini apa tepuk nah berarti tendon flexor digitorum superficialisnya intak tidak ada yang putus artinya tidak ada cedera pada diarah tendon di daerah tangan jadi kita sebeksa ke atas dari bahu ciku tegangan tangan dan tangan sepertinya dalam batas normal sekarang kita masuk ke pemeriksaan daripada centus bawah yaitu sini panggul lutut dan nanti engkel yang pasien kita merasakan baik ya sekarang kita minta pasien mereka atas lihat setelah itu kita lah kita pemeriksaan pengukuran ya kita masih ukur kadang-kadang ada kelemahan otot pada diarah sini kita ukur sebelumnya kita tandain dulu batasnya kita mengukur otot paha kanan dan kiri kita bandingkan kita beli marker di daerah sini nanti kita ukur di daerah yang sama kita ukur maaf jangka kita ukur ya yang kanan ini 113 kita bandingkan dengan yang kiri pada ketinggian yang sama ya oke nama 113 oke jadi tidak ada atropi jadi otot paha dan kita buktikan dengan pengukuran juga lingkar paha kanan dan kiri sama kemudian kita pereksa move-nya gerakan move-nya daripada sendi paha kita minta pasien menekup papa silahkan ditekup paha kanannya sampai maksimal ya oke bagus ya enggak ada masalah sampai full kemudian yang kiri oke nah kita perlu juga memeriksa oleh dokternya sendiri untuk mengecek apakah ada kreditasi ternyata tidak kreditasi sendiri pagul bergerak dalam batas normal dan langsung saja ada spesialitas di sini favor test yaitu fleksi abduksi dan eksternal rotasi apabila pas apakah maka merasa nyeri di sendi panggul kanan pak tidak berarti tidak ada gangguan di sendi panggul kanan kita bandingkan yang sebelah kiri yaitu fleksi ya abduksi dan eksternal rotasi kita apa ada nyeri pak di sendi panggul tidak ada ini namanya favor test fleksi abduksi eksternal rotasi negatif berarti tidak ada masalah di sendi panggul ini spesialitas pada sendi panggul kemudian kita minta dia gerakan ekstensi sendi panggul ya Bapak bisa cengkurat move atau gerakan sendi panggul untuk ekstensi ya kita lihat isoknya ada masalah bisa bergerak sendi panggulnya ekstensi ya sudah cukup sekarang kembali nah setelah kita paksa look film juga ada spesial test untuk membuktikan apakah ada deformitas pada sendi panggul yang khusus biasanya pasien mengkompensasi fleksi panggul dengan menekuk spainnya kalau yang bagian bawah kita laban sini supaya rata dengan bed pemeriksa lalu kita fleksi nah setiap yang kanan masih ya kiri tetap di dalam bed artinya normal apabila kita tepuk begini sementara ini fleksi berarti berarti ada fleksi deformitas daripada sendi panggul yang kiri dan sebaliknya kita fleksi yang kanan di panggul kita fleksi ini masih normal artinya dia normal tidak ada problem apabila kita tepuk fleksi dan dia menekuk begini berarti ada deformitas fleksi daripada sendi panggul oke itu namanya Thomas test Thomas testnya negatif berarti tidak ada deformitas pada sendi panggul kemudian ada lagi tes spesial untuk sendi panggul yaitu Tendenberg test mohon izin bisa turun ke bawah Tendenberg test test ini kita memperhatikan level daripada sias kanan dan sias kiri kita minta pasien menekuk nutut yang sebelah kanan coba Bapak tepuknya Bapak bertahan nah kita lihat ini sepertinya levelnya tidak sama tapi mungkin karena sakit di daerah yang tidak tapi ya kalau ini normal normal berarti tidak normal mengaturnya lagi angkatnya kiri nah nah ini normal ketinggalannya sama jadi artinya sendi panggul ini dalam batas normal ya mungkin ada perempuan sedikit tadi karena pasiennya menggunakan nyari itu namanya Tendenberg test untuk memastikan bagaimana efektivitas kekuatan kita akan ada patut abduksi sendi panggul apabila sendi panggul yang kanan mengalami kelemahan otot abduksinya ketika dia angkat apa yang kiri angkat yang kiri tutup kiri nah gitu nah ini kan sama berarti yang kanan itu baik tidak ada kelemahan otot abduksi di panggul yang kanan ya sebaliknya kalau kita angkat yang kanan itu memeriksa yang kiri kalau ini turun ke bawah berarti yang kiri ada masalah di kekuatan otot abduksi ini tidak ada artinya kedua sendi panggul dan kanan kiri tidak ada kelemahan otot abduksi namanya Tendenberg test Oke sekarang kita masuk ke pemeriksaan nutup mohon dijin pak menghadap saya agak sakit sedikit berapa ya bisa mau dijinakan terus-terus kata terus-terus kata terus-terus ya sampai pokok atas Oke kita mau dilihat nutupnya coba saya sini Pak ya dapatnya kita lihat lututnya ya ya dapat berapa tekniknya tidak ada tidak ada pemungkakan tidak ada diplomat ya kemudian kita menghadap ke sana telah kapal tekniknya juga tidak ada perubahan bentuk artinya inspeksi lub pada lutut dalam batas normal Oke sekarang kembali merah saya dapatnya kita harus perhatikan lebar lutut ini dalam batas normal ya tidak tidak ada diplomatasi varum atau bagus dalam batas normal artinya ininya sempit dan bawahnya nempel atau keangkatnya kemudian kita lakukan pemeriksaan movement apa-apa dan musim daripada seliput ya pasti dan pergerakan lutut saya naik Pak atas ya silahkan berpaling pada lutut kita lihat ya tidak 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 ada perubahan bentuk ya setelah ini mesti dilakukan pemeriksaan inspeksi itu dalam dua posisi pada lutut dalam posisi berdiri untuk melihat efek gravitasi dan dalam posisi berbaring bagaimana kalau tidak ada efek gravitasi ternyata sama ya tidak ada perubahan bentuk lutut memang tidak ada pembengkakan tidak ada skal dan sebagainya tidak ada spelling tidak ada tumor di lutut ini kemudian kita rabah lututnya kita rasakan tidak ada perubahan suhu kanan dan kiri kemudian kita rabah juga tulang-tulang yang prominence ya ini kita lihat ada tulang patella kita rabah prominence tulang patella patella kemudian itu tendon patella ini tendon patella ini adalah batas lateral daripada tibia proximal ini lateral ini media ya kemudian kita perhatikan ada head of the fibula ya kepala daripada tulang fibula enggak ya tidak sakit pak tidak tidak sakit ini nggak sakit kita bisa rabah kemudian kita rabah manis kes lilua terabah begini kita tekan ternyata tidak sakit itu adalah pelabahan pada sendir lutut ya oke kita minta juga pemeriksaan gerakan aktif dari pasien Bapak silahkan cukup lututnya cukup lututnya ya 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 yang kiri Pak oke ya pasien bisa lanjut dengan kita kita perhatikan 30 pereksa loper secara aktif secara pasif tidak ada gravitasi daripada sendir lutut kemudian Hai eh lihat pada gerakan dalam batas normal ya ya kita lihat juga ya kemudian kita melakukan kompeten spesial tes pada sendir lutut untuk menilai karena di sendir lutut banyak ligamen-ligamen kita akan memastikan kondisi ligamen biasanya yang sering terap ada cedera olahraga adalah ligamentum cruciate yaitu anterior atau posterior cara tesnya yang sederhana adalah dengan drawer test kita tidak tekuk pasien ini adalah tes untuk menguji stabilitas sendir lutut dalam arti apakah ligamentum acl ligamentum acl yang mengikat tulang tibia proximal dengan tulang femur bagian listal dia berjalan dari di tengah inset daripada tibial spine kalahratelar daripada femur apabila dia putus dia akan ngonggar atau oblak cara ngetes yang sederhana adalah dengan gerakan maju mundur kedepan atau kebelakang namanya drawer test seperti kita menarik lagi ya caranya posisi seperti ini pasien berbaring lututnya fleksi ya kemudian memeriksa memfiksasi lututnya kita bisa duduk di sini memfiksasi apa dia punya pedis kemudian kita tarik ini tidak bisa ditarik ke anterior karena memang tidak ada cedera tidak putus ligamentum acl nya atau ke belakang nah ini dia stabil artinya tidak ada cedera pada ligamentum acl baik ke ke arah anterior maupun ke arah posterior nah ini kita bandingkan dengan yang sebelah kiri sama caranya fleksi dari duduk di samping kita duduk di dan kita tarik anterior dan posterior ternyata tidak ada gerakan berarti stabil atau tes seperti ini untuk membuktikan tapi yang berbeda kemudian yaitu lakmantes kita angkat fleksi 30 derajat kita pegang pegang kiri kita kemudian kita lakukan gerakan anterior posterior pada lutut ternyata ini stabil kalau ruptur ini akan oblak begitu dan ini sangat sensitif lakmantes untuk membuktikan putusnya ligamentum acl kita lihat juga yang yang sebelah kiri ya oke tidak ada gerakan translasi kantor dan posterior pastikan stabilitas daripada sendirutut yaitu tes daripada ligamentum acl dengan apa eh graur test dan lakmantes kita juga bisa memastikan apakah ada cedera daripada meniscus ya jadi ini juga mentum acl ini adalah meniscus ya jadi aclnya oke intak karena kita fleksa meniscus masih ada dua lateral dan medial sisi antre dan sisi posterior ya kita bisa fleksa meniscus itu akan buat dengan dua cara cara pertama namanya magmurites kita fleksikan lututnya ya kita fleksi lutut ya semaksimal mungkin ya dan tangan kanan kanan kita bisa melakukan gerakan varus atau fogus ya harus atau fogus nah jadi kita fleksikan ya kita kemudian kita turunkan Hai apa karena sakit pak apabila tidak meniscus dia akan rasa sakit atau sebaiknya pakai pada posisi fogus ada sakit pak nah tidak ada sakit tapi kalau meniscusnya robek putus rapter dia akan mengeluh sakit ya saya ulangi untuk yang sebelah kiri refleksi lututnya ya kita parus dan kita turunkan enggak sakit pak enggak dan kita foguskan kita turunkan enggak sakit oke tidak ada cedera meniscus kita juga bisa teks dengan cara gerinding tes untuk mereka meniscus ini sering kejadian pada pasien pada api sepak bola atau pusat bapak bisa tengkurap jadi kita akan fleksa meniscusnya jadi kita lihat ini gambarnya nah kita akan meniscus ini sensitif untuk yang posterior ya jadi kita tekan begini kita putar dia kalau putus jangan sakit meniscusnya nilai bergerak ya oke nah memang kita lebih tinggi sedikit daripada posisi pasien ini ya jadi kita tekan gini dengan bahu yang kita putar apa rasa sakit pak ya kita putar tidak jadi maniscusnya tidak ada yang cedera dimikirkan juga yang sebelah kiri namanya gini bintas kita tekan ke inferior kita putar internal dan ke eksternal ada sakit pak di sini lutut tidak ada artinya kita sudah memeriksa bahwa lututnya tidak ada cedera tampaknya tidak ada cedera kembangnya terentang pak kadang-kadang cedera olahraga pada lutut juga menimbulkan perdarahan ya hanya kadang-kadang tergantung jenis cedera nya kalau kalau cedera ACL biasanya bongkapnya langsung bongkap gitu tapi kalau meniscus dia bongkapnya berangsur-angsur jadi kita memang musimu follow-up komerisan itu 123 hari tergantung hari keberapa dia datang pada kita kita bisa lakukan patella tapping kita fiksasi ini patelanya pergerakan kita tekan kita squeeze gitu supaya supaya tetap cerahnya turun kalau kita kita tekan gini dia akan terjadi buat teman turun naik itu berarti ada caranya dibawah patelah kalau ada tairan pada patelah kita fiksasi gini ya sehingga caranya kesini kita tekan patelanya kalau ada caranya terjadi buat teman lombau gitu berarti ada caranya di longgah suprapatela gitu itu namanya patela kita tap testing sekarang kita datang ke keluhan yang dikurang oleh pasien yaitu sakit di daerah berkelang kaki di bagian kanan ya baik kita lihat inspeksi ya ini penting kita lihat ya coba kita bisa perhatikan ya warna kulitnya sama dengan sekitarnya atau tidak yang kedua bentuknya apakah terjadi pembongkakan atau tidak nah disini pembongkakannya kurang nyata mungkin cedera ligamanya tidak posterior jadi kalau kita melihat pembongkakan pada ankle kita mesti perhatikan bengkaknya sedikit atau banyak kalau pembongkaknya sedikit kemungkinan cederanya di bagian posterior tapi kalau pembongkakannya banyak kita bandingkan dengan yang sehat di daerah berarti itu cederanya di daerah anterior jadi dari kita melihat inspeksi itu kita bisa memperkirakan ini cederanya cederanya itu di bagian mana bagian posterior atau anterior daripada perkelangan kaki dan tadi kita lihat dari cara tidak berjalan ya pasien itu masih berjalan artinya kita pastikan tidak ada traktur daripada tulang-tulang kaki karena kalau ada fraktur patah tulang-tulang kaki pasien tidak akan dapat berjalan gitu tetapi pasti bisa berjalan jadi kita perkirakan ini permasalahan bukan di tulang tetapi di ligamentum di jaringan lunak tetapi tetap kita memperhatikan jadi pembongkak itu sangat penting diperhatikan tetapi juga ya perlu ditanya pada sen muncul itu kapan spontan atau berlangsung-langsung tentu pada yang lutut kalau pada acak ligamentum acel dia akan spontan akan langsung buka terjadi ham atrosis berada pada rongga lutut tetapi kalau cederanya menisikas itu pada lahannya dia bertahap berangsur-angsur sehari dua hari tiga hari itu penting dibanyakan pada pasien dan kita buktikan pada penang fisik pada angker kita bertanya pada pasien ini makanya gimana Pak langsung apa-apa langsung ya kemungkinan ini diada posterior ya Nah kita musuh lihat juga ya sepertinya ada cedera ini di melulus lateralis ya kita perhatikan ini tetap karena yang di sebelah kiri itu masih melulusnya cedera normal ya kita lihat tapi yang ini kelihatannya nah ini mungkin memang betul ada cedera di daerah lateral jadi engkel ini dibagi seolah anterior posterior lateral dan media kita perhatikan juga melulus medialisnya ya kelihatannya ini sama medialis dan kanan dan kiri artinya kalau anak kulitnya sama mungkin tidak ada cedera di melulus medialis ya tapi mungkin ada cedera di melulus lateralis karena ada cedera di apakah ini terjadi faktor saya perkirakan tidak karena pasien mampu berjalan apabila pasien tidak dapat berjalan yang besar ada faktor pada kurang tibuan mungkin ini ligamentum memang ligamentum di engkel ini ada di media dan ini jarang jarang putus yang sering putus adalah di lateral posterior maupun di anterior ya kita lihat bentuknya masih dalam batas normal ada sedikit jelas di dalam manusia lateral kemudian kita palpasi apa yang kita palpasi adalah tulang-tulang batas-batas ini malus ini sakit ya Pak ya ini malus aturannya sakit ini tidak sakit ya ya ini tidak sakit menjadi sini atau tidak sakit kita dapat juga ini tendon ekstensor lalu sih selonggus ya ini tendon ekstensor digiturum komunis di tengah ini berjalan arteri dorsalis pedis tidak bisa laku laba kita laba langsung kita bandingkan antara kanan dan kiri ya ini pulsasinya bagus terabah arteri dorsalis pedis pada manusia medialis ini berjalan sekalian kita laba arteri dorsalis posterior ini terabah bagus ya pesis di sebelah inferior daripada manusia medialis ini terabah di antara tendon ekstensinya tiduris posterior oke jadi sekarang kita laba sambil kita maksa juga kita laba apakah ada di tekan ini mirip ya ya ini nggak ya kita laba tulang-tulang metak-tapu kolamialnya is oke ini kita minta menggerakkan gerakan aktif daripada pasien pada anchor Bapak coba yang sehat digerakkan ke atas ini gerakan dosi fleksi fleksi daripada anchor oke enggak ada masalah mampu pasien ini pantrafleksi nah pada yang cedera bisa kalau nggak bisa dia sakit ya ya dosi fleksinya sakit pantrafleksinya sakit mungkin dia jatuh tadi kemungkinan besar yang lateral ya yaitu pantrafleksi dan inflasi biasanya yang cedera adalah legamentum ya palofibular yang anterior namanya ATFL anterior fibular legaman mungkin cedera disini ini sering terjadi oke kemudian kita sudah cek juga ini gerakan pasif ya ini sakit apa ya nggak mampu yang ini nggak ada masalah ya oke kemudian gerakan ini eksternal rotasi rotasi tadi tidak bisa jadi kita udah pereksa look feel move dan kita pereksa juga arterinya dan kita perlu pereksa sensasinya apakah ada gangguan sensoris disini terasa Pak terasa ya terasa ya sedikit ya kurang ini kita berikan kanan dan kiri jadi kita catat apakah ada perubahan sensasi pada dosen pedis jadi nerofosflagista yaitu arteri dan neurologis sensoris untuk motoriknya kita bisa fleksa neurologisnya kita pegang ibu jarinya kita fleksikan dapat tekan ke bawah jempolnya saja turun ke bawah ya tekan ke bawah nah dia mampu berarti tidak ada cedera salah di daerah sini hanya sedih mungkin sensasinya berkurang karena rasa bengkaknya itu yang kemudian ada spesial tes daripada ankle ya untuk menguji apakah ligian mentumnya putus atau tidak karena ligian mentum itu dibagi tiga grade grade yang pertama hanya ringan yang kedua putus sebagian yang ketiga terus total cara ngetesnya kita coba dulu pada yang sehat kita angkat sama juga namanya drawer test anterior dan posterior ini stabil kalau dia putus dia akan oblak tapi kita tidak bisa fleksa pada kasus ini karena pasien kesakitan jadi biasanya dibius di kamar operasi boleh kita fleksa stabilitas sendi ankle ini anterior drawer test dan posterior drawer test nah kita karena dia bongkaknya belakangan ada risiko kemungkinan dengan akhirnya oleh karena kita fleksa tendon akilesnya ya bapak kita lakukan spesial test namanya untuk memastikan apakah tendon akilesnya ruptur atau tidak caranya kita fleksikan ya ya fleksi ini kemudian ini plantrafleksi netral posisinya kita squeeze daripada gastrop nah dia bisa plantrafleksi berarti tendon akilesnya tidak putus kalau putus kita ketika kita melakukan squeeze dia tidak bisa dia tetap gini nah itu berarti putus tapi kalau normal nah dia bisa gitu kita bandingkan dengan yang sebelahnya ini kan bisa berarti dia tidak normal tidak ada yang putus tendon akilesnya baik terutama lagi kadang-kadang kita harus lihat apakah ada perbedaan yang panjang daripada extremitas bawah kita lakukan pengukuran 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 ada dua ada yang namanya upper length upper length upper length itu diukur dari umul hikus kemalius medialis kita bandingkan dengan sebelahnya ya itu upper length untuk true length kita ukur dari sias sama kemalius medialis kita ukur dengan juga yang sebaiknya kita tandain kalau lebih berat kita tandain malus medialisnya ya sehingga kita bisa mengukur dengan tepat yang kita bandingkan ke malus medialis ya ini kita bandingkan ke sini sama dan rule lengthnya sias berapa panjang sebenarnya oke semua pembaca sudah kami tes apa silahkan kembali saya mencuci tangan pakai bajunya silahkan baik terima kasih Bapak Arasino mohon maaf tadi cukup lama pemeriksaannya saya lakukan pemeriksaan fisik atau pedi yang menyuruh mulai bahu siku pergantangan tangan sini panggul lutut dan program kaki semuanya lambat tas normal kecuali memang ada cedera di program kaki kemungkinan ligamentumnya atau jaringan lunaknya mengalami cedera nanti akan kita siapkan tindakan selanjutnya semua data saya catat di rekaman ini insya Allah kita rahasiakan saya cakapkan terima kasih atas iya sama Bapak terima kasih terima kasih terima kasih